Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi bapak ibu sahabat semua pagi ini saya masih berada di daerah perkampungan di Hampalit Kalimantan Tengah Kasongan ya masuknya, Katingan dan sekarang ini masih sangat pagi jam 5 lebih 7 menit saya akan keliling perkebunan kelapa sawit untuk jalan pagi untuk menghirup udara segar dan menyehatkan badannya oke kita ikuti jalan-jalan pagi hari di perkebunan wilayah Hampalit suasana pagi tapi geliat aktivitas orang-orang pun sudah ramai ya ini geliat aktivitas pekerja-pekerja di perkebunan sudah sangat ramai mereka siap membawa alat-alat kerja, alat-alat panen angkong pagi pak pagi pak angkong traktor truck jadi pagi-pagi aktivitas di perkebunan itu sudah sangat giat sekali jam 5 tapi para pekerja sudah bersiap-siap untuk melakukan aktivitas beragam aktivitas ya di perkebunan ada yang panen ada mungkin yang mupuk ada yang mungkin membersihkan piringan ada mungkin yang pruning ada yang mungkin kastrasi ada bahkan mungkin yang sedang mempersiapkan lahan perkebunannya dan juga masih ramai suara kicobur nah ini sepi tidak ada manusia nanti kita sampai di saya sebelumnya sudah pernah joking juga ke wilayah sini nanti di daerah tengah itu tanahnya berpasir ya sangat berpasir dan pasir-pasir di Kalimantan Tengah ini pasirnya putih bersih bahkan seperti banyak partikel-partikel dari kaca gitu ya jadi kalau pasirnya itu dibuat bahan bangunan seperti batako gitu ya batakonya itu bagus sekali putih dan ajaib di lahan datar seperti di Kalimantan Tengah ini terdapat hamparan pasir yang bisa dimanfaat untuk bangunan para ahli silahkan menjelaskan apakah dulunya wilayah Kalimantan Tengah merupakan dasar lautan sehingga banyak dijumpai pasir-pasir ini kita masukin area perkebunan sawit yang mungkin usianya sudah TM 10 ya pagi pak sudah TM 10-an kira-kira dia TM 10 lah ini sudah tinggi tinggi dan rimbunnya biasanya di wilayah Kalimantan itu pada saat musim kemarau itu aromanya khas ya aroma dan apa suasananya khas karena biasanya banyak lahan-lahan yang terbakar terutama lahan gambut dan antara suasana kita di perkebunan seperti di wilayah hampalit katingan ini dengan di kota Palangkaraya juga berbeda kalau di Palangkaraya suasana kabut asap itu berasa ya masih berasa tapi kalau di wilayah perkebunan seperti hampalit ini yang rata-rata tanahnya adalah tanah mineral dan sudah banyak area-area yang dibuka oleh masyarakat maupun perusahaan besar untuk wilayah perkebunan kelapa sawit aroma asap kabut kebakaran itu justru tidak ada dan kita tidak mencium bau-bau asap gitu ya karena disini bukan lahan gambut berbeda suasana kalau kita berada di Banjarmasin atau di kota Palangkaraya pasti mesti berasa gitu dan biasanya kalau sudah berkabut asap pembakaran itu hawa juga suhu naik ya panas berasa gitu seperti kita di apa kalau berada di sekitar wilayah pembakaran nah gitu nah kita sebentar lagi di depan itu sudah masukin wilayah berpasir ya enggak ada manusia kan wow luar biasa sebenarnya nikmat sekali ya kita bisa menikmati jalan pagi di pedalaman-pedalaman perkebunan sunyi senyap bisa bahagia konon bisa bahagia sendiri itu bagus artinya kita hidup kita memang punya sedikit masalah katanya begitu ya tapi orang-orang yang tidak bisa bahagia dengan kesendirian itu bermasalah justru banyak masalah mungkin dalam hidupnya dia sangat melekat dengan urusan-urusannya masalah-masalahnya dan menganggap dirinya itu maha penting nah biasanya begitu jadi orang-orang seperti itu kita kalau kondisi seperti itu pasti tidak bisa menikmati kesendirian tidak bisa juga lepas dari mungkin internet smartphone gitu ya yang harus selalu update di jarinya itu mungkin orang-orang yang sangat melekat dengan urusan-urusan yang dianggapnya penting atau peran-peran yang dianggapnya tidak bisa ditinggalkannya atau tidak bisa berjalan tanpa dirinya nah bersyukurlah kita yang bisa bahagia dengan kesendiriannya bahagia jika berada di daerah yang tidak ada akses internet paling tidak untuk beberapa waktu gitu ya itu artinya kita tidak begitu punya kemelekatan dengan urusan-urusan dunia demikian nah ini semakin semakin eksotik ini kita masuk ke daerah yang semakin eksotik ini suasana masih berkabut burung-burung bersiuran oh keren jadi sebelah kiri ini karena berpasir dia masih tanaman-tanaman perdu ya sudah tidak ada tanaman-tanaman besar karena ya dulu Kalimantan terkenal dengan aktivitas logging ya ada yang resmi dan ada yang tidak resmi tapi secara rata-rata sudah ada tidak ada lagi pohon-pohon besar hanya perdu-perdu saja dan tanaman pakis tentunya sangat berlimpar nah inilah daerah berpasir yang bagus sekali untuk healing sendirian happy to be alone and lonely gitu ya hahaha alhamdulillah tuh ya suasananya kabut masih penampakan sekeliling burung-burung berterbangan wow keren sekali kita terus saja selusuri saya melakukan aktivitas jogging di pagi hari juga kayaknya setahun yang lalu disini jadi ini mengulang ya mengulang saja saya nggak tahu nih masih dapat sinyal nggak disini handphone oh masih ya masih dapat sinyal nih handphone masih dapat sinyal nah ini saya akan tunjukkan lagi tanah berpasirnya nah 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 tuh lihat pekas-pekasnya tanah berpasir ya jadi wilayah ini wilayah berpasir putih seperti pasir-pasir di lautan ya putih bersih dan tahun lalu rasanya saya jogging trekking sampai dengan daerah sini juga ya karena kita ada aktivitas yang lain kita cukup sampai titik ini joggingnya takut kedalaman juga takut saya hilang arah karena nggak ada tanda-tanda jalan semua jalan sama semua disini jadi kita akan kembali ke markasnya Tenera di tempat ya Pak Haji Sugiano demikian salam sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh